Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Warta de Justine. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam minuman Allah SWT. Amin. Jadi teman-teman, pagi hari ini kita kembali melanjutkan pekerjaan kita yang kemarin, ini sempat tertunda, teman-teman. Nah hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan kembali melanjutkan pembangunan dapur kotor, ya Pak ya? Dapur kotor bagian belakang. Ya, kalau kemarin kan kita itu cuma sampai memasang tiang, dan juga memasang sekur-sekur, ya Pak ya? Dan Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan ke bagian-bagian yang lainnya, teman-teman. Pokoknya, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, tapi belum pecat subscribe-nya, silakan pecat dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari warta-warta dimudah dan pengompi. Oke, teman-teman, ini sudah dikikir sama pengompi, sudah diasah ratanya, langsung saja kita mulai aktivitas kita hari ini, teman-teman. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah selamat menikmati. Nah teman-teman seperti biasa kita menggunakan waterpass untuk mengukur supaya rata teman-teman Jadi kita itu lagi mikir kita mau bikin turunan berapa cm dari lantai terasnya teman-teman Kira-kira 25 cm apa ya turun 30 cm-an lah 30 cm-an nggak apa-apa lah Lurus biar waterpass ya? Lurus Oh terpas disini juga teman-teman pokoknya dari ujung ke ujung harus sama datar Lurus biar Selamat menikmati Terima kasih telah menonton. 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 menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. yaitu sekitar 30 cm belum lagi ditambah ini nanti ya tambah lantai ini berantarnya ya iya jadi ditambah lantai ini nanti disini juga kita tutup apa sama papan jangannya kenan kepala ini bolong ya pokoknya rapi itu harus rapi itu nah nanti bersihnya itu sekitar 25 cm 20 cm lah ya Pak ya gitu temen ini masih kurang satu lagi nanti kita ambil lagi temen kurang satu ini lihat tuh jadi 1234567 berarti weh memakai tujuh kitau temen eh Belandar tiga piabung ini ya tiga piabung yang ini nyatu sama ambang yang itu yang itu sama ambang yang itu juga yang di sebelah sananya disananya ada juga piabung yang nampil di luar dinding rumah ya iya 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 kita teman sisi diangkat tegap up di luar dinding rumah ya Pak cendung kebok keker keduh yang tuh cendung nggak teman-teman lihat tuh parang bakom pri sepe patah kayak gini aduh keras banget kayu itu kayu apa bang kayu kasih banyak kayu kasih banyak teman-teman bener-bener kayak besi lihat harusnya pakai shinsu bang jadi kita buang sedikit ini apa kalau kekuatannya ya dibawah ini ya cuma kita mau melurusin ya yang letakin belandarnya wanya ya jenis ya ah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati no selamat menikmati 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 ya coba kain ya 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 boleh ya banget sekarang ene aku buat aku buat aku tina i aku kamu aku aku Shane aku 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 Tidak, kamu bisa ngariskan dulu Tidak, tidak? Tidak, tidak, tidak Bukan, tidak, tidak Banyak ini Terus, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Dan tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu lah. Aduh. Nah, itu lah. Alhamdulillah, teman-teman. Tiga piabung di bagian belakang sini sudah terpasang dengan kokoh, teman-teman. Lihat ini. Nah, ini Bang Up bantuin kita megang piabungnya. Gimana Bang Up sensasinya berdiri di atas? Oh, mantap geli. Geli kata Bang Up, teman-teman. Takut yang ketinggian. Ketinggian muat yang 17 tinggal. 17 tinggal. 17 langkah aja. Udah, selesai, teman-teman. Udah selesai, kita dirikan tiang-tiang piabungnya. Itu kayu empat batang itu untuk bagian ambang. Ambang itu yang ini, teman-teman. Kita ini, apa? Kita kendala dengan paku. Ya. Habis ini. Paku kita yang ukuran berapa ini, Bang? Ukuran berapa, Bang? Ukuran... Kurang tahu juga, Bang. Tiga inci setengah. Kalau baca kami ini, bawa sedikit dari paku Belandar. Empat inci. Empat inci, ya. Empat inci, teman-teman. Lebih kurang itulah. Empat inci. Jadi, paku ini, sisa tiga batang ini, teman-teman. Kita terkendala sekali. Jadi, sepertinya, apa saya nanti akan meluncur ke desa untuk membeli paku, ya, Bang? Ya. Habis paku tiga batang, Kak? Paku. Paku, Kak. Nah, teman-teman. Kita istirahat dulu. Coba kita lihat. Yuk lagi baring, ya, teman-teman. Sekarang jam 1.45, teman-teman. Jadi, kalau saya mau pulang ke desa, itu masih sempat sekali, asalkan tidak hujan. Sepertinya hari ini cuaca bagus, ya, ya. Panas, teman-teman. Yang pasti jalanannya kering. Bang, apa sini tadi jalanan kering? Bagus. Bagus, ya. Sebenarnya jalannya. Alhamdulillah. Iya. Soalnya, teman-teman, kita itu yang di bagian area-area perkebunan sini saja yang jelek itu sebenarnya. Kalau sudah keluar lumayan jauh, itu sudah bagus semua jalannya. Jadi, kau ingat sama pakunya, yang kepanjangan paku tadi, ya. Empat inci. Empat inci. Empat inci. Nah, ini kita ngopi-ngopi dulu. Ini, Bang Ab tadi bawa roti, teman-teman. Jadi, kita, sebelum kita pulang, Bang Kopri juga sebelum istirahat. Kita ngopi-ngopi dulu sama Bang Ab. Sebelum kita pulang ke desa, teman-teman. Kita juga akan lihat perkembangan, apa, pekerjaan di desa, ya, Pak, ya. Soalnya yang mengontrol bapak tukang, yaitu bapak sendiri, teman-teman. Bang Rodi juga kerja terus, jarang-jarang pulang. Jadi, kita harus tahu juga perkembangannya seperti apa, ya, Pak, ya. Iya. Kita bukan nggak percaya sama tukang, tapi mungkin kalau maksud-maksud letakan pintu itu, kita juga yang mengaturnya. Iya. Jadi, teman-teman. Saya rasa aktivitas kita untuk hari ini dihadapan kemerah, teman-teman, sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bang Ab, yang sudah membantu, sudah berkunjung ke sini, teman-teman. Jadi, mohon doanya. Semoga perjalanan saya ke desa lancar, tanpa kendala di jalan. Jadi, mohon doanya juga, semoga pembangunan bagian dapur kotor pondok kebun kita ini berjalan dengan lancar, dan kita selalu sehat-sehat, teman-teman. Jadi, saya rasa aktivitas kita sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silahkan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar, supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama peniangan video ini ada kata-kata yang salah, atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Begitu dari saya, dari Bokomri, dan juga dari Bang Up, teman-teman. Saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu, saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses. Tadi mudah. Mantap.